Instruksi Presiden Sembilan bantuan pemerintah siap dicairkan kembali di bulan Juni 2023 Dalam bentuk barang, subsidi dan juga uang tunai Untuk penerima lama dan penerima baru Jangan sampai terlewat Seperti apa informasinya? Ikuti videonya sampai selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman susah semuanya Berjumpa lagi dengan Asyhara Media Group Channel yang akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira Karena sembilan bantuan sosial dari pemerintah siap dicairkan kembali di bulan Juni 2023 Dalam bentuk barang, subsidi dan juga uang tunai Untuk penerima lama dan penerima baru Bantuannya apa saja teman-teman sosial semuanya? Sebelum kita kebapasannya teman-teman sosial semuanya Mari kita berteman dengan cara subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis tentunya Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Dan kebijakan terbaru dari pemerintah supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan limpahan rezeki yang berkah Amin amin ya robbala alamin Dan teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasinya Jadi sahabat sosial semuanya dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya Terutama untuk masyarakat miskin atau rentan miskin Pemerintah, instruksi presiden Sembilan bantuan pemerintah akan dicairkan lagi di bulan Juni 2023 Dalam bentuk barang, subsidi, dan juga uang tunai Dan langsung saja untuk bantuan pertama yang siap cair di bulan Juni 2023 Adalah bantuan program Indonesia Pintar atau PIP Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya Bahwa untuk bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2023 Sudah mulai dicairkan dari awal April kemarin Jadi bagi teman-teman yang memiliki anak usia sekolah Yang namanya masuk dalam SK penerima program Indonesia Pintar Tahap pertama tahun 2023 Di bulan Juni 2023 Juga masih ada pencairan bantuan program Indonesia Pintar Tahap pertama tahun 2023 Dimana besaran bantuan program Indonesia Pintar Antara 450 ribu rupiah sampai dengan 1 juta rupiah Dimana program Indonesia Pintar Bantuannya disalurkan oleh Bank BRI Untuk jenjang SD dan SMP Sedangkan untuk jenjang SMA disalurkan oleh Bank BNI Baik teman-teman selesai semuanya Selanjutnya bantuan tunai kedua adalah Bantuan program keluarga harapan Jadi teman-teman sosial semuanya Seperti yang saya informasikan sebelumnya Setelah pencairan bantuan PKH tahap 2 Melalui KKS Merah Putih Yang sudah hampir merata Disusul pencairan bantuan PKH tahap 2 Yang melalui PT POS Indonesia Mulai tanggal 8 Mei kemarin Kepada 541 kabupaten atau kota Khususnya untuk daerah-daerah 3T Dan KPM PKH yang sebelumnya adalah Pemegang KKS Bank BTN Yang dialihkan pencairannya melalui PT POS Indonesia Dan juga bagi KPM PKH validasi baru Serta bagi KPM yang bermasalah KKSnya Jadi jika nama kalian sudah masuk dalam SW2D PKH tahap kedua Tentu saja untuk bantuan PKH tahap 2 kalian Akan segera dicairkan Walaupun sudah hampir merata Untuk pencairan bantuan PKH tahap 2 Namun ternyata masih cukup banyak Teman-teman yang belum cair bantuan PKH tahap 2 Jadi harap bersabar Jika nama kalian masih terdaftar Sebagai penerima bantuan PKH Dan sudah SP2D Maka dipastikan nama kalian Akan masuk ke dalam pencairan susulan Untuk bantuan PKH tahap 2 Di bulan Juni 2023 Selanjutnya bantuan ketiga Yang siap cair di bulan Juni 2023 Adalah bantuan pangan non-tune Atau BPNT Untuk tahap ketiga Tahun 2023 Untuk alokasi bulan Mei Juni Jadi seperti kita ketahui bersama Untuk penyeluruhan bantuan BPNT Di tahun 2023 ini Dicairkan dalam 2 opsi Yang pertama melalui PT.Pos Indonesia Yang kedua melalui KKS Merah Putih Untuk yang melalui PT.Pos Indonesia Pencairannya sudah Alokasi April, Mei, Juni Sedangkan untuk pencairan Melalui KKS Merah Putih Di akhir bulan Mei Untuk pencairan Bantuan bulan Mei Juni Belum terpantau untuk pencairannya Dan kemungkinan besar Akan mulai dicairkan Di awal bulan Juni 2023 Jadi bagi teman-teman KPM BPNT Yang pencairannya melalui KKS Merah Putih Siap-siap Mulai awal Juni 2023 Akan cair kembali Untuk bantuan BPNT Untuk alokasi Mei Juni Totalnya Rp400.000 Sedangkan bagi KPM BPNT Baik yang dicairkan Melalui KKS Merah Putih Maupun PT.Pos Indonesia Yang belum cair juga Untuk tahap yang kedua Kalau nama kalian masih tercatat Sebagai penerima bantuan BPNT Tentu akan segera dicairkan Untuk BPNT-nya Yang kemungkinan Melalui pencairan susulan Di bulan Juni 2023 Baik teman-teman Soalnya semuanya Selanjutnya bantuan keempat Yang siap cair di bulan Juni 2023 Adalah bantuan PBI Atau penerima bantuan Iuran Jadi penerima bantuan Iuran Atau PBI ini Yang namanya masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Atau DTKS Kementerian Sosial Atau dari keluarga miskin Dan juga rentan miskin Jadi bantuan ini Bukan berupa uang Ataupun barang Namun berupa pelayanan Kesehatan gratis Di puskesmas Maupun di rumah sakit Karena penerima bantuan Iuran ini Otomatis menjadi Peserta JKN KIS BBJS Kesehatan Namun tidak membayar Iuran Karena Iurannya Disubsidi atau dibayarkan Oleh pemerintah Baik teman-teman Soalnya semuanya Selanjutnya bantuan kelima Yang siap cair di bulan Juni 2023 Adalah bantuan langsung tunai BLT Dana Desa Jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah Untuk BLT Dana Desa Di tahun 2023 ini Adalah untuk menanggulangi Masyarakat miskin ekstrim Jadi intinya Tidak semua penerima BLT Dana Desa Sebelumnya Di tahun 2022 Akan menerima Bantuan langsung tunai Atau BLT Dana Desa Di tahun 2023 ini Hanya dipilih Masyarakat miskin ekstrim Yang di dalam keluarganya Terdapat lansia Ada penderita Penyakit kronis Atau menaun Atau ada penyandang disabilitas Dan untuk besaran Bantuan BLT Dana Desa Tahun 2023 Adalah sebesar 300 ribu rupiah Per bulan Namun Lain daerah Lain desa Tentu lain kebijakan Teman-teman Ada yang cairkan Per satu bulan Ada yang cairkan Per tiga bulan Sekaligus Yaitu sebesar 900 ribu rupiah Sekali pencairan Selanjutnya Bantuan ke enam Yang siap cair Di bulan Juni 2023 Adalah Bantuan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta Jadi bagi teman-teman Yang memiliki Anak usia sekolah Mulai dari Tingkat SD Sampai dengan tingkat SMA Yang nama anaknya Masuk ke dalam SK penerima Bantuan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta Tahap kedua Tahun 2023 Tentu saja Untuk alokasi Bulan Juni 2023 Akan cair lagi Di bulan Juni 2023 Dengan besaran bantuan Antara 250 Sampai 450 ribu Per bulan Walau hingga Dibuatnya video ini Belum juga Dicairkan untuk Bantuan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta Untuk alokasi Bulan Mei Namun informasinya Dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Untuk bantuan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta Pasti akan Dicairkan Untuk bulan Mei Karena ada Satu dan lain hal Kemungkinan akan Cair di akhir Mei Atau di awal Juni 2023 Kalau alokasi Bulan Mei Cair di bulan Juni Artinya Di bulan Juni KJB Plus Akan cair Double Yaitu alokasi Bulan Mei Dan alokasi Bulan Juni 2023 Baik teman-teman Soal semuanya Selanjutnya Bantuan Ketujuh Yang siap cair Di bulan Juni 2023 Adalah Bantuan Program Kartu Prakerja Jadi bagi teman-teman Yang kemarin Mendaftar Kartu Prakerja Tahun 2023 Dari gelombang 51 Sampai dengan 53 Yang lolos Dan sudah Membeli pelatihan Serta menyelesaikannya Tentu saja Akan segera Ditransfer Ke rekening bank Atau Ke e-wallet kalian Yang didaftarkan Sebelumnya Yaitu Incentif Pasar pelatihan Sebesar 600.000 Dan Incentif Pengisian Survei Total Sebesar 100.000 Dan Dan bagi teman-teman Yang belum lolos Di pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 52 53 Jangan khawatir Karena gelombang 54 Akan segera Dibuka Kembali Pendaftarannya Selain Bantuan Bantuan ke-8 Yang siap Cahir Di bulan Juni 2023 Adalah Bantuan Tambahan Pangan 10 Kilogram Beras Jadi teman-teman Setelah semuanya Seperti yang saya informasikan sebelumnya Bahwa Bantuan Pangan 10 Kilogram Beras Diberikan Kepada 21,3 Juta Keluarga Penerima Manfaat Baik itu PKH Maupun BPNT Dimana Di tahun 2023 Ini Diberikan Dalam 3 Kali Masing-masing 10 Kilogram Beras Totalnya Adalah 30 Kilogram Walaupun Di akhir Bulan Mei 2023 Ini Untuk Pencairan Bantuan Beras 10 Kilogram Sudah Dimulai Untuk Pencairannya Untuk Tahap Yang Ketiga Namun Baru Di beberapa Daerah Yakni DKI Jakarta Sebagian Jawa Tengah Dan Sebagian Jawa Timur Dan Untuk Daerah-daerah Lainnya Masih Di Tahap Yang Kedua Dan Kemungkinan Besar Untuk Tahap Yang Ketiga Tahap Yang Terakhir Untuk Penyaluran Beras 10 Kilogram Akan Selesai Di Bulan Juni 2023 Selain Bantuan Kedelapan Yang Siap Sahir Di Bulan Juni 2023 Adalah Bantuan Pangan Berupa Ayam Dan Telor Sama Seperti Bantuan Berupa Beras 10 Kilogram Bantuan Ayam Dan Telor Juga Diberikan Dalam Tiga Kali Di Tahap Pertama Disairkan Di Bulan April Kemudian Tahap Kedua Di Bulan Mei Dan Tahap Yang Ketiga Akan Disalurkan Di Bulan Juni 2023 Namun Tidak Semua KPM PKH Mampun BPNT Menerima Bantuan Berupa Ayam Dan Telor Jadi Hanya Masyarakat Yang Terdata Namanya Di BKKBN Sebagai Keluarga Rentan Stunting Total Penerimanya Kurang lebih Adalah 1,4 Juta Penerima Sama Seperti Bantuan Beras 10 Kilogram Bantuan Berupa Ayam Dan Telor Ini Juga Disalurkan Melalui PT. POS Indonesia Baik Teman-teman Semuanya Telah 9 Bantuan Pemerintah Yang Siap Cair Kembali Di Bulan Juni 2023 Semoga Informasi Tadi Bermanfaat Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh